Denny Canan sempat menegaskan bahwa hubungannya dengan Happy Asmara sudah berakhir dengan baik. Ia bahas pula soal hate comment yang terus menghujatnya sampai membuat ibunda Happy Asmara ikut muncul tinggalkan komentar seperti ini. Dilansir dari Walker Ren masih mengenai Happy Asmara yang terus menjadi pusat perhatian usai ditinggal nikah dengan mantan kekasihnya. Tak lain dan tak bukan adalah Denny Canan. Fan dari masing-masing seakan terus berperang beri pembelaan pada idulanya. Sampai-sampai belum lama ini Denny membuat pernyataan tegas sekaligus berikan peringatan pada netizen yang terus sudutkan pihaknya dengan menuding sang pedangdut menyakiti hati Happy Asmara. Denny menyebut bahwa permasalahannya dengan Happy sudah selesai dengan baik-baik. Halo Cah, wes ngopirung, aku mau pengen ngomong masalah ku iki wes barlo, wes melaku dengan gaya urep lan karaktere masing-masing, ora ono sing elek, tulis Denny Canan. Lewat postian ini pula, Denny menginformasikan bahwa dirinya memburu haters yang menghina istri dan keluarganya. Sampun ke, aku menengai bukan berarti mboten moco, lan nonton lo Cah, cuman kadang aku wedi nek emosi, kuloh sabar-sabar ke, beberapa nama lain video pun, sampun kuloh catet, semoga dipertemukan. Tak disangka, postingan Denny Canan tersebut dapat respon dari Ibunda Happy Asmara, yakni Dwi Yulis Yanti. Tanpa ragu, Ibunda Happy Asmara ucapkan maaf serasa singgung rasa sakit hati, yang juga menimpa putrinya, serta keluarganya, lantaran komentar-komentar pedas. Maaf Den, kalau dalam hal ini saya ikut-ikutan, tak doakan pernikahanmu langgeng dan samawa. Bukan kamu saja Den yang baca komentar-komentar gak sakit hati, kita hanya manusia biasa, terlepas dari itu, banyak orang saling menyalahkan. Komentar Ibu Happy Asmara Jujur saya baca di komentar Happy Asmara juga sakit hati Den, sama seperti kamu. Orang tua mana yang gak sedih, anaknya dikomentari yang tidak-tidak. Maaf ya, kalau saya ikut komen. Sambung Ibu Asmara lagi. Komentar Dwi Yulis Yanti itu, sempat Denny posting pula di Instagram story-nya. Ia menjelaskan pula, tujuan untuk memposting hal ini, agar tak adanya lagi kesalahpahaman, dan saling serang antar fan, hanya karena Happy dan Denny tidak sampai kepelaminan. Iya mah, makanya saya bikin postingan ini, semoga bisa membuat berhenti, dan tidak hate komen sana-sini. Semua kembali kehidupan masing-masing, ungkap Denny Caknan. Komentar Ibu Happy Asmara itu, lalu dibalas oleh istri Denny Caknan. Maturnuan Tante, semoga setelah ini, keadaan semakin membaik. Setidaknya dengan adanya ini, cerita yang tidak benar di luar sana, bisa dibungkam. Sehat selalu Tante sekeluarga, tulis Bella Bonita. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.